Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nopriawan Mahdiadi SOSI MSC, dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Stisipol Chandra di Muka Palembang Baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menjelaskan RPS Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dengan kode mata kuliah MKB 1238 Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Diajarkan pada semester ganjil Semester 5 dengan bobot 3 SKS CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Ini ada 5 Yang pertama adalah CPL Sikap Yaitu menerapkan etika akademik, profesionalisme, integritas di bidangnya masing-masing CPL pengetahuan yang pertama adalah menunjukkan pemahaman yang komprehensif Tentang teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional Sikap pengetahuan yang kedua adalah menunjukkan pengetahuan administrasi publik Sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan CPL Keterampilan Umum Yaitu ada satu Menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik Untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik CPL Keterampilan Khusus Itu ada satu juga Yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model penggambilan keputusan Dalam konteks pemecahan masalah Bidang administrasi publik Didasarkan pada manajemen pengetahuan CPL Pembelajaran Mata Kuliah Yaitu ada 12 CPMK Yang pertama adalah memahami sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia Yang kedua menjelaskan manajemen sumber daya manusia perspektif administrasi publik Yaitu All Public Administration, New Public Management, dan New Public Service Yang ketiga memahami pengertian dasar konsep teori dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sektor publik Yang keempat memahami menjelaskan apa dan bagaimana perencanaan sumber daya manusia sektor publik Yang kelima menjelaskan apa dan bagaimana analisis jabatan dan klasifikasi pegawai aparatur Yang keenam menjelaskan bagaimana rekrutmen seleksi dan penempatan pegawai sektor publik Yang ketujuh menjelaskan bagaimana tindakan afirmasi dalam SDM sektor publik Kedelapan memahami bagaimana pelatihan dan pengembangan pegawai Yang kesembilan memahami motivasi dan produktivitas kinerja pegawai Yang kesepuluh memahami melakukan evaluasi penilaian dan kompensasi pegawai Kesebelas memahami menjelaskan kedisiplinan hak-hak pegawai sektor publik Yang kedua belas yang terakhir memahami dan melakukan riset dan audit manajemen sumber daya manusia aparatur Sub-CPMK pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia sektor publik Ada 16 kali pertemuan Pertemuan yang pertama Mahasiswa memahami tata tertib pembelajaran RPS dan nilai integritas akademik ilmiah Pertemuan yang kedua Mahasiswa dapat memahami sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia Pertemuan ketiga Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan manajemen sumber daya manusia Perspektif administrasi publik All public administration New public management Dan new public service Yang keempat Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dasar konsep teori dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sektor publik Yang kelima Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana perencanaan sumber daya manusia sektor publik Yang keenam Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa dan bagaimana anilasi sejabatan dan klasifikasi pegawai aparatur Yang ketujuh dan kedelapan Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana rekrutmen seleksi dan penempatan pegawai sektor publik Yang kesembilan Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana rekrutmen dan seleksi dalam SDM sektor publik Yang kesepuluh dan kesebelas Mahasiswa mampu memahami bagaimana pelatihan dan pengembangan pegawai sektor publik Yang kedua belas Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan motivasi produktivitas kinerja pegawai Yang ketiga belas Mahasiswa mampu memahami dan melakukan evaluasi penilaian dan kompensasi pegawai Keempat belas mahasiswa mampu memahami kedisiplinan pemberhentian hak-hak pegawai sektor publik Pertemuan kelima belas dan ke enam belas mahasiswa mampu memahami melakukan riset audit manajemen SDM sektor publik Deskripsi singkat mata kuliah manajemen SDM sektor publik Yaitu mata kuliah ini bertujuan menjelaskan konsep, teori, dan fungsi MSDM khususnya sumber daya aparatur pemerintah Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, perencanaan karir, motivasi, prestasi, kompensasi, kerja, serta audit terhadap kinerja Di dalam pembelajarannya beberapa kasus permasalahan sumber daya manusia sektor publik Yaitu pada sektor organisasi publik, dianalisis secara teoretis berdasarkan pada aturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara atau ASM Bahan kajian materi pada mata kuliah manajemen SDM sektor publik ini Paling tidak ada 12 materi kajian Yang pertama adalah sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia Yang kedua, manajemen sumber daya manusia perspektif administrasi publik Yaitu OPA, All Public Administration, NPM, New Public Management, dan NPS, New Public Service Ketiga, pengertian dasar konsep, teori, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sektor publik Yang keempat, ada perencanaan sumber daya manusia sektor publik Yang kelima, analisis jabatan dan klasifikasi pegawai aparatur Yang keenam, rekrutmen seleksi penempatan pegawai sektor publik Yang ketujuh, ada tindakan afirmasi dalam manajemen sektor publik Lalu yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan pegawai Yang kesembilan, motivasi dan produktivitas kinerja pegawai Lalu yang kesepuluh, ada evaluasi, penilaian, dan kompensasi pegawai Lalu yang kesebelas, kedisiplinan, pemberhentian, dan hak-hak pegawai sektor publik Lalu yang terakhir, mahasiswa harus memahami kajian tentang riset, audit, manajemen sumber daya manusia sektor publik Pustaka atau buku yang saya gunakan, paling tidak ada 9 buku utama Ada 4 buku pendukung Mata kuliah, ini adalah mata kuliah prasarat Diajarkan pada semester 5 Tetapi mahasiswa harus terlebih dahulu mengikuti 2 mata kuliah wajib sebelum mata kuliah manajemen sektor publik Pertama adalah pengantar ilmu administrasi publik Lalu yang kedua adalah azas-azas manajemen Dalam saya melakukan perkuliahan pengajaran di kelas Metode pembelajaran yang saya gunakan, paling tidak ada 6 Yang pertama adalah kontekstual learning Lalu yang kedua adalah participation student Yang ketiga adalah problem based learning Yang keempat adalah case method learning Lalu yang kelima adalah small drop discussion Lalu yang keenam adalah sub-direct learning Nah, itu adalah metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas Paling tidak saya menggunakan 3 rubrik penilaian Yang pertama adalah basis evaluasi yang saya gunakan Yang pertama adalah aktivitas partisipatif Komponen yang saya nilai adalah penilaian sikap Kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi Bekerja sama dalam kelompok Aktif melakukan tanya jawab dalam diskusi kelompok Bobot nilainya adalah 10% Lalu penugasan terstruktur Hasil proyek berupa paper PowerPoint, poster yang dipresentasikan secara tata muka Penilaian dilakukan oleh dosen Bobot penilaiannya juga 10% Lalu yang terakhir adalah kognitif pengetahuan Biasanya saya lakukan dengan kuis melalui laman SISPOS, TISPOL, CANDRA, DIMUKA Bobot penilaiannya juga 10% Lalu yang terakhir Ujian tengah semester itu bobot nilainya 30% Ujian semester bobot nilainya adalah 40% Total 100% Baiklah, inilah penjabaran RPS Mata kuliah manajemen sektor publik yang saya ajarkan Berikut setelah ini saya akan menyampaikan cuplikan saya mengajar di kelas Terima kasih kepada asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2024 Belombong 1 Semoga ini bisa menjadi penilaian yang objektif Mengantarkan saya untuk menjadi sertifikasi dosen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Baiklah, adik-adik selamat pagi semuanya Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga Bapak akan membahas materi di mata kuliah manajemen SDM sektor publik Temanya tentang penertian dasar konsep teori dan ruang lingkung manajemen sumber daya manusia sektor publik Ya, itu tema kita hari ini Nah, sebelum kita mulai perkuliahan Kita berdoa dulu yang akan disimpin oleh ketua kelas Silahkan Oke, teman-teman Terima kasih Oke, baiklah Hari ini Pak ketua kelas, berapa orang yang hadir? Silahkan diaksin Hari ini Kita yang hampir 14 orang Dari total 18 mahasiswa Oke, berarti ada 4 orang yang tidak hadir Oke Hari ini Yang sudah Bapak berikan Selain berpam ini Kita akan membalas tentang Pengertian dasar dan konsep teori Ruang lingkung manajemen sumber daya manusia sektor publik Tetapi sebelum kita beranjak kepada pertemuan ketiga ini Kira-kira materi pekan kedua yang lalu Anda yang ingin bertanya? Oke, silahkan Gimana, apa yang Anda pahami tentang materi pertemuan kedua kemarin? Kemarin Bapak berjelasan terkait dengan bagaimana kekembangan para timah Bagi dalam administrasi publik Yang pertama, Bapak berjelasan terkait dengan Paul Public Administrasi atau OPA Yang mana Bapak berjelasan juga Bapak berjelasan terkait dengan administrasi atau administrasi di dalam pemerintah Dan belum menggabungkan kepada sektor bisnis atau society Lalu kemudian Bapak berjelasan terkait dengan ini Public Pedigiman atau MPM Yang mana Bapak berjelasan juga Kali ini Bagaimana pengawasan pemerintah berkolaborasi dengan Hal-hal yang dilankan oleh pihak swasta Oke, perusahaannya Kemudian Bapak juga menjelaskan terkait dengan Imported Service Yang mana Bapak menjelaskan NKS ini Fokus daripada para bimak ini Hanya bagaimana pemerintah memberikan flyer yang efektif Serta efisien Pada seluruh warga atau masyarakat Di dalam menurut kebutuhannya Oke, terima kasih Tepuk tangan dulu Terima kasih Apa yang Bapak ajarkan Karena itu Waktunya ada yang menyangkutnya ya Ini perlu bagi adik-adik Bahwa memang kita harus memahami Paradigma administrasi publik itu Paling tidak ada tiga paradigma administrasi publik tadi Yaitu paradigma klasik Dia hanya menggabungkan administrasi itu Kedalam tatanan negara Dia hanya mengurusi administrasi di negara Misalnya Kelahiran Pernikahan Kematian Dan lain sebagainya Negara hanya mengurusi Hal-hal yang administrasi Lalu masuk ke New public management Negara sudah menghabungkan Sektor bisnis juga di dalamnya Apa? Artinya apa? Dalam keadaan-keadaan tertentu Pengusaha ini Bisa berkontribusi misalnya Untuk pembangunan negara Misalnya Kalau ada pembangunan misalnya LRT di Kota Palemur Apakah itu hanya bisa dibangun oleh pemerintah? Tentu tidak Kalau pemerintah hanya menggandalkan uang negara Tidak akan bisa cukup untuk membangun dari LRT Artinya disini Sektor privat Sektor bisnis itu boleh bergabung Boleh membangun juga Pembangunan yang ada di Indonesia Lalu yang ketiga New public service Yaitu disini bukan hanya dua organ besar yang melakukan pembangunan Pemerintah dan sektor privat Tapi ditampakkan juga civil society Artinya apa? Bukan hanya dua elemen besar Pemerintah Sektor bisnis Yang bisa berkontribusi dalam membangun negara Tapi juga civil society Itu bisa berkontribusi dalam pembangunan negara Kenapa? Civil society adalah agen kontrol Apa yang dibangun Apa yang dilakukan oleh pemerintah Dia berhak memberikan masukan Berhak mengajukan usul agen apa Apalagi kursi penegara Baik itu dari tingkat tonton Paling atas sampai kepala desa Itu gaji mereka itu dibayar oleh pajak Pajak itu dari mana? Dari uang masyarakat Dia bayar PBB Adik-adik bayar BPJS Ketenagaan kerjaan dan lain sebagainya Hari ini adik-adik kita akan membahas Tentang tema yang sudah bapak perlihatkan di selengkiri Tentang pengertian konsep dasar Dan berolong untuk manajemen SDM Pusat terpublik Manajemen itu adalah seni Cara bagaimana kita bekerja melalui orang lain Mengelola Mengorganisasikan Memanaj orang lain Tapi orang senang dia bekerja dengan kita Kenapa? Karena kita mempunyai tutur kata yang baik Dia digaji Nah bagaimana seni itu kita manfaatkan Pengertian dari SDM sektor publik ini adalah Bagaimana kita membaatkan Memaktualisasi Memperdaya gunakan Sumber daya yang ada itu Supaya bekerja secara efektif dan efisien Dalam sektor publik Nah teman-teman nanti tugasnya setelah tambah kuliah Bagaimana memikirkan ini Oh Kalau saya jadi aparatur sipil lembara Tidak lagi Pelayanan-pelayanan ini sangat mampang Kenapa nggak di-IT-kan semua Misalnya Apa sih fungsi dari pendidikan sumber daya manusia Fungsi yang pertama adalah Fungsi perencanaan Dia ada dua hal kegiatannya Yang pertama adalah kegiatan utamanya Yaitu perencanaan dan peramalan Permintaan teman-teman kerja Lalu yang kedua adalah Fungsi perencanaan Analisis jabatan dalam organisasi Fungsi sumber daya manusia sektor publik itu adalah Analisis jabatan Ya Menganalisis jabatan Kira-kira jabatan ini dipegang oleh siapa Big ground pendidikannya apa Dia bisa menduduki posisi ini apa Tahapannya apa Seleksinya bagaimana Itu adalah tugas teman-teman disini nantinya Nah lalu yang kedua adalah Fungsi staffing Sesuai dengan kebutuhan organisasi Dalam kapan pengisian staff ini Ada dua unit kegiatan bagi kita Yaitu penarik crime recruitment STM sektor publik itu bagaimana Dia merekrut sumber daya manusia sektor publik Yang dibutuhkan oleh organisasi Baik itu level didika Umur ya Kalau di bank Tinggi badannya berapa Penampilannya bagaimana Itu adalah tugas STM sektor publik Fungsinya Nah lalu yang kedua adalah Pemilihan seleksi Para calon pelaman yang Akan memenuhi saran Saran yang dapat Ketegak tadi Kita ASN recruitment Misalnya sekarang Negara butuh apa sekarang Tenaga kesehatan Guru Tenaga administrasi Artinya apa Yang diangkat P3K itu Bukan kebutuhan yang tidak Tidak mendukung dari program negara Maka kita apa butuhnya sekarang Negara kurangnya tenaga kesehatan Kurangnya guru Kurangnya tenaga administrasi di negara Maka tugas kalian nantinya Adalah rekrut ini Jangan rekrut yang lain nanti Kebutuhan yang adalah guru Tenaga administrasi Tenaga kesehatan Tapi yang anda rekrut Misalnya Tenaga rumah dan pembakaran Atau tenaga-tenaga yang lain Nah lalu yang ketiga Fungsi manajemen ekstrem itu Adalah penilaian bekerja Dalam penilaian bekerja Dilakukan di suatu kegiatan utama Yang pertama adalah Analisis dan pemberian Kontipasi dan perilaku bekerja Nah ketika orang sudah masuk Dalam suatu organisasi Maka tugas anda nanti Baik itu levelnya manajer Bahkan sampai top Manajer ya Tugas karya itu adalah Memperlakukan Karyawan anda Bawahan anda itu dengan baik Caranya bagaimana? Memberikan reward and punishment Selain reward and punishment Apa? Motivasi ya Tapi ada level-level pendidikannya Yang gini Tidak perlu lagi ya Motivasinya Uang dan uang Tapi bagaimana dia dihargai Di kantornya ya Kira-kira misalnya Ada yang di kantor nyaman Senang gak bekerja ya? Senang Karena ada penyamanan Lingkungan kerjanya baik Menghargai bawahan Dan lain sebagainya Nah fungsi Yang selanjutnya Yaitu perbaikan kualitas kerja Minimal ada tiga Komponen Yaitu menentukan Merancang Mengimplementasikan program Lalu memperbaiki kualitas lingkungan kerja Lalu memperbaiki kondisi Fisi kerja Memaksimalkan kesehatan Dan keselamatan Di sini diperhatikan semua Baik itu kesehatan kerjanya Keselamatan kerjanya Ya Kalau di perusahaan Perusahaan kan ada Ada pemberian vitamin Ada safety-nya Dan lain sebagainya Itu harus Adalah bukan penting Lalu selanjutnya adalah Pencapaian efektivitas Hubungan kerja Minimal ada Tiga komponen penting Yaitu mengakui Dan menaruh rasa hormat Atau respect Lalu menentangkan Perusahaan bagaimana Kalau masih bekerja Lalu melakukan Penelitian tentang Kegiatan-kegiatan SDM Jadi Senantiasa Pimpinan Kita menjadi seorang Pimpinan di suatu Organisasi Pemberingkahan itu Menaruh respect Menghargaat Memberikan timbal balik Boleh memusulkan Dan lain sebagainya Fungsi SDM Moderen Minimal ada Sebelas Deremennya Apa yang pertama Dia adalah Pencanaan Planning Lalu Pemorganisasian Pengarahan Atau Dating Lalu yang keempat Pendalian Yang kelima Pengadaan Lalu ke enam Adalah Pengembangan Lalu yang ketujuh Adalah Kompensasi Yang ke delapan Adalah Pemintegrasian Sampai yang ke Sebelas Adalah Pemberhentian Nah Kalau kita Bicara tentang Manajemen SDM Sektor publik Maka kita Mengenal SDM itu Pola yang lama Dan pola yang baru Biasa yang lama Itu adalah Input, process, and output Anda misalnya Melayani Civil society Anda misalnya ASN Anda Melakukan payalan Masyarakat Silahkan Anda ingin Membuat sim Misalnya Sarapnya ini Masyarakat Civil society Datang Lalu prosesnya Bagaimana Rekaman Kalau sim Misalnya ada Tes Bergendara Dan lain sebagainya Lalu outputnya Mendapatkan sim Itu kan Kalau kita Melihat misalnya Manajemen sumber daya Manusia lama Tetapi Kalau kita Beranjak dari SDM lama Ke sekarang Kita harus Paham bahwa Bukan hanya Yang kita hasilkan Itu adalah output Tapi adalah outcome Nah Minimal kita Menambahkan Disitu ada inputnya Bagaimana Prosesnya Outputnya Hasilnya Apa Tapi outcome Ini punya dampak Enggak Kira-kira Nah Program-program Itu harus punya dampak Jangan program itu Tidak punya dampak Pembangunan tol Kira-kira Tol kita bangun ini Walaupun Dananya Dari Dana Sektor privat Apakah ingin Membawa keuntungan Bagi kita Atau tidak Nah Itu yang Yang harus Anda miliki Nantinya Punya outcome Enggak Apa yang kita kerjakan Nah Lalu Sektor publik Yaitu Bagian ekonomi Yang berkaitan Dengan penyediaan Layar pemerintah Dan sebagainya Ini undang-undangnya Lalu Kalau bicara Organisasi Dan management Maka Organisasi Sektor publik Itu adalah Sifatnya Adalah Statis Diam Sebagai wadah Organisasi Itu diam Statis Dia Organisasi Itu tetap ada Walaupun pejabatnya Meninggalkan Tapi Pejabat selanjutnya Harus menggantikan Tidak boleh Misalnya Tubar Organisasi Walaupun memimpinnya hitam Misalnya Tapi harus digantikan Dengan orang yang lebih baik Nah lalu Management itu dinamis Bergerak sebagai proses Bagaimana mengelola sumber daya manusia Dalam organisasi Nah management itu adalah Sifatnya Bergerak Bagaimana mengelola sumber daya Yang ada dalam organisasi Nah Ini perbedaan organisasi Kalau organisasi Dia adalah Bagian atau wadah Atau wadah Tempat Ya Tempat anda berinteraksi Dan dsb Tapi Kalau management Adalah penorganisasian Pengaturan Terhadap pencapaian Tujuan dari organisasi Management itu adalah Tempat mengelola Bagaimana organisasi itu Dikembangkan Bagaimana organisasi itu bisa maju Ini adalah orangnya Dan organisasi adalah kewadahnya Sampai sini paham ya Sampai sini paham ya Nah ini Meditimen organisasi Dan lain sebagainya Mengapa misalnya Penting untuk kita Ini beranjak Dari hal-hal yang konvensional Kepada hal-hal keginian Dan keginian Nah apa saja Organisasi perubahan MSTM Mengapa kita harus Berubah Mengapa kita harus Berkembang Mengapa negara kita harus Melayu Mengapa Pemerintahan kita harus Beranjak dari hal-hal Yang konvensional Dengan hal-hal yang baru Kalau kita lihat data Misalnya adek-adek Problem Problematik Faktor For doing Bisnis di Indonesia Faktor Apa dalam melakukan Bisnis di Indonesia Apa yang adek-adek Tidak efisiennya Belokrasi pemerintah Adek-adek Tidak efisien Belokrasi pemerintah Misalnya Kalau Anda Pengen Mendirikan Kampang Orang luar negeri Izinnya Susah Pengantar RTEB Dan lain sebagainya Sudah Saratnya sudah lengkap Tapi masih dipajai juga Akhirnya apa Investasi itu pindah Ke negara-negara yang Nah Misalnya kalau lihat Sekarang penang Bank kardes Dan lain sebagainya Perusahaan-perusahaan Banyak pindah Kenapa Upanya Burunya murah Prosesnya mudah Tidak susah Lalu Kenapa kita harus berupa Burunya itu Kerja berukuran Lambat Senin Sabtu Tidak bisa dilayani Karena libur Susah tidak kira-kira Apa misalnya Organisasi-organisasi Mohon maaf Yang ke downgrade misalnya BUMN misalnya Hari ini misalnya PT.Post Indonesia misalnya Kalau anda bandingkan Dengan perusahaan startup Startup Lainnya misalnya JNT-JNT Malam diantar gak pake anda? Iya Diantar Coba kalau misalnya Anda melakukan tayaran Di post misalnya Sabtu Minggu limput Limput Lama gak? Lama Nah artinya apa Kita harus evaluasi Para gitman Atau nilai Sektor Publik Tradisional Dengan komunitas Artinya apa Kedepannya Adik-adik harus Merubah hal-hal Yang bapak tayangkan Di selain ini Apa misalnya Nilai-nilai Level mikro Yang masih kita anun Atau sistem Komensional Tradisional Misalnya Pemerintah itu Monopoli Apa misalnya Dalam pembangunan Yang bisa mengerjakan Hanya siap Coba misalnya VDA Misalnya Jadi swasta Kira-kira Nah Kira-kira Persaingan itu Agar hidup Tidak hanya Di monopoli Oleh pemerintah Misalnya Tapi dalam Kadaan-kadaan Tertentu Ya tapi Dalam keadaan Misalnya Ekonomi Pertahanan Itu tidak boleh Diserangkan Pesuasa Tapi Misalnya Dalam Bisnis Dan lain sebagainya Tidak boleh Pemerintah Tidak boleh Monopoli Harus Sistem baru Sampai sini Adek-adek Kira-kira Ada yang ingin Bertanya Saya Oke Saya Menanyakan Bahwasannya Apa perbedaan Daripada Sumber daya Manusdian Di sektor Publik Lama Dengan Sumber daya Manusdian Di sektor Publik Lama Oke Baiklah Terima kasih Nah Kalau Sumber daya Di sektor Publik Lama Itu Dia hanya Berpegar Pada Tiga Unsur Apa Unsur Pertama Input Process Dan Prosesnya Seperti Apa Ya Sudah Jadi Padanya Ini Tapi Kalau Manajemen Sistem Sektor Publik Baru Maka Harus Punya Empat Unsur Input Process Port Dan Outcome Bukan Hanya Hasilnya Tapi Kepuasa Pelayanan Kepuasa Sibir Suseki Itu Penting Itu Penting Dilakukan Dan Juga Harus Mengubah Hal-hal Yang Konvensional Sifat Yang Kegiatan Kegiatan Lama Kegiatan Kegiatan Ada Lagi Mertanya Coba Siapa Namanya Elisabet Bapak Ingin Menguji Apakah Materi Yang Bapak Sampaikan Tadi Sampai Asiswa Apa Pengertian Dari Manajemen SDM Sektor Publik Jadi Manajemen Sektor Publik Itu Agak Tidak Hukur Dan Seni Yaitu Untuk Mengatur Suatu Proses Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Dan Sumber Sumber Selainnya Secara efektif Dan Efisien Untuk mencapai Suatu Tujuan Tentu Oke Terima kasih Ditangkap Dengan Baik Artinya Apa Bapak Menyimpulkan Bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia Tadi Adalah Seni Bagaimana Kita Mengatur Mengelola Atau Membuat Pekerjaan Melalui Tangan Para Fungsinya Apa Organisasi Controlling Dan Sebagainya Nah Baiklah Adek-adek Mungkin Ini Perkuliahan Kita hari Ini Karena Tadi Sudah Ada Banyak Yang Pertanya Pekan Depan Bapak Memberikan Adek-adek Tugas Yang Mana Tugas Itu Nanti Akan Masuk Kepada Penilaiannya Kalau Anda Mengerjakan Itu Maka Anda Menampakan Penilaian 10% Tugasnya Adek-adek Harus Melakukan Analisis SWOT Bagaimana SDM Sektor Publik Yang Lama Dan Sektor Publik Yang Baru Dan Bagaimana Cara Memperbaikinya Silahkan Adek-adek Menggunakan Analisis SWOT Itu Tugasnya Mungkin Sampai Sini Perkuliahan Kita Hari Apabila Ada Salah Bapak Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!